Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru Sobat-sobatnya pada video ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara untuk cek formasi pelamar umum PTKK Guru tahun 2022 Nanti kita bisa mengecek semua provinsi yang ada di Indonesia Kemudian semua kabupaten, semua kota Dan juga termasuk persekolah ya Apakah di sekolah kita itu masih tersedia formasi atau tidak Apakah di instansi kita ini masih ada formasi untuk pelamar umum atau tidak Tentunya dengan mengetahui formasi pelamar umum yang tentunya semakin mengerucut ini Ini sekaligus juga memampu untuk memberikan jawaban Bagi teman-teman pelamar umum yang tidak bisa melakukan pembelian formasi ya Dikarenakan disini untuk jabatan dan juga lokasi kerja ini tidak bisa kita pilih Atau tidak bisa kita klik ya, artinya nanti kosong Bagaimanakah informasinya, caranya bagaimana silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Seperti halnya yang dulu sudah pernah kita bahas Yaitu ketika teman-teman masuk ke SSCSN mau melakukan pembelian formasi Yang mana disini terbaca untuk ijazah kita, pendidikan kita Kemudian ketika kita memilih untuk jabatan Disini untuk jabatan tidak bisa kita pilih ya Kemudian juga untuk lokasi kerja ini juga tidak bisa kita pilih Ternyata penyebab utamanya ini adalah terkait tentang terbatasnya formasi Nah cara untuk mengecek formasi yang ada di daerah kita untuk pelamar umum Disini teman-teman silahkan berkunjung Yaitu ada menu baru ya teman-teman Yaitu disini kita masuk ke guru p3k.kemedikbu.go.id Kemudian teman-teman silahkan klik enter Nah selanjutnya pada guru p3k.kemedikbu.go.id Disini ada menu baru teman-teman Ada menu baru yaitu formasi pelamar umum ya Yang atas adalah untuk daftar Yang bawah inilah untuk formasi pelamar umum Untuk menu ini adalah menu baru teman-teman Menu baru menjelang dilakukannya pemilihan formasi untuk pelamar umum Kita bisa mengecek apakah di daerah kita itu masih ada formasi pelamar umum atau tidak Nah disini kita klik saja untuk melihatnya ya Kita klik Nah berikutnya disini kita akan diarahkan menuju ke daftar formasi pelamar umum PTK Guru 2022 Berikutnya disini kita bisa memilih instansi untuk melihat daftar formasi pelamar umum ya Maka disini kita pilih instansinya Nah disini kalau misalkan kita lihat teman-teman Kalau misalkan kita cek disini ternyata untuk daerah-daerah atau instansi Yang masih tersedia pelamar umum ini cukup sedikit juga teman-teman Nah disini ada sekitar berapa nih ya Ini gak ada 20 instansi ya yang membuka pelamar umum Nah yang muncul disini ini adalah untuk yang jumlah formasinya itu lebih besar ya Daripada P1, P2, P3 kan ya Nah sehingga disini masih membuka untuk pelamar umum Nah disini misalkan saja ya ini adalah ada Aceh Kemudian juga ada Badung kemudian Banggai Kepulauan dan seterusnya Ini coba saya cari yang ada di daerah dekat saya misalkan Nah disini misalkan kalau di Ngawi ini juga sudah tidak ada teman Nah ini M Ini M Kemudian disini ternyata di luar Jawa ya kebanyakan Kemudian disini ada Magelang juga Nah coba saya cek saja di Magelang ya Kita klik disini Kabupaten Magelang misalkan Nah disini kita akan diarahkan menuju ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Magelang Yang mana disana masih membuka untuk formasi pelamar umum Nah ternyata disini masih banyak juga untuk di Magelang yang membuka formasi untuk pelamar umum Seperti yang kita ketahui kalau Magelang itu kemarin mengajukan formasinya itu cukup banyak juga teman Sehingga masih ada sisa formasi setelah penempatan P1, P2, P3 Nah masih dibuka untuk pelamar umum Nah misalkan disini untuk instansi Magelang Ini masih ada ya Yaitu ahli pertama guru agama islam Ini adalah untuk jenjang SD Kemudian disini untuk nama sekolahnya nanti untuk penempatannya Jadi memerlukan guru agama islam untuk nanti pelamar umum perlu diperbutkan ya Maka disini jumlahnya satu Kemudian juga disini untuk guru agama islam kebanyakan Kemudian kita cek di bagian kedua disini juga guru agama islam yang ada di SMP ya Kemudian berikutnya di bagian ketiga ini juga kebanyakan guru agama islam Jadi sangat bersenang diri ya untuk teman-teman yang memiliki ijazah PAI yang ada disana Kemudian disini memerlukan guru IPA juga teman-teman Guru IPA, guru bahasa Indonesia Berikutnya guru IPS Kemudian untuk guru kelas SD Disini formasinya rata-rata masih sisa satu ya Nah ini setelahnya teman-teman bisa cek di daerah masing-masing Tentunya untuk caranya ini adalah sama ya dengan seperti itu tadi Misalkan disini kita akan mengecek daerah lain ya Misalkan disini saya akan mengecek untuk daerah lain Misalkan kita lihat yang ada di daerah saya yaitu di provinsi Ini adalah untuk selevel SMA-SMK ya Misalkan provinsi Sulawesi Selatan Nah maka nanti akan diarahkan untuk ditampilkan formasi pelamar umum yang ada di provinsi Sulawesi Selatan Nah ini cukup banyak juga untuk formasi yang masih tersisa Disana memerlukan guru agama Kristen Itu adalah untuk penempatan SMKN 1 Toraja Utara Ini memerlukan dua guru agama untuk jenjang SMK ya Kemudian disini misalkan kita cek di bagian kelima Ini juga untuk guru SMK Disini juga kita bisa memilih yaitu nama sekolah ya Nah disini adalah provinsi sudah kita filter Kemudian pilih formasi Ini adalah semua formasi Misalkan disini untuk guru Nah ini adalah formasi yang masih terbuka Yang ada di provinsi Sulawesi Selatan Jadi formasi yang masih ada ini adalah guru agama Kristen Agribisnis Kemudian juga desain permodelan Kemudian kimia Kemudian guru TIK Usaha layanan pariwisata Dan seterusnya Berarti silahkan cek sendiri ya Untuk di daerahnya Coba kita cek satu lagi Misalkan disini yang ada di Serang ya Di Serang Ini adalah masih memerlukan Banyak sekali guru agama Islam Disini masih Banyak juga ya Untuk formasi Kemudian di kota Serang nih Ini adalah untuk jenjang SMK Memerlukan guru TIK ya Penempatan nanti di SMP Negeri 5 Kota Serang Ini memerlukan 5 ya Jadi formasi masih ada 5 Teman-teman yang di Serang Yang punya isyasa ini Silahkan kalian mendaftar disana Karena peluangnya Tentunya kalau misalkan Formasinya besar ini Peluang lulusnya Ini juga akan lebih besar Ini adalah untuk guru TIK juga Ada 3 penempatan nanti Di SMP Negeri 7 Kota Serang ya Dengan mengecek ini Tentunya disini teman-teman Bisa mengetahui ya Untuk di daerahnya itu Masih tersedia formasi Untuk pelamar umum Atau tidak Jadi bagi teman-teman Setelah mengecek Di daerah masing-masing Tentunya nanti akan terjawab Kenapa disini Ketika saya itu Memilih jabatan ini Tidak muncul Kita memilih lokasi kerja Tidak muncul Memang di daerah kita Ini sudah tidak tersedia lagi Untuk formasi pelamar umum Jadi formasi yang ada di daerah kita Itu sudah habis Untuk penempatan P1, P2, P3 Jadi pelamar umum sudah tidak dibuka ya Dikarenakan untuk formasi pelamar umum Itu dibuka ketika masih ada Sisa formasi untuk penempatan P1, P2, P3 Bagi teman-teman yang belum mendapatkan penempatan Bersabar saja Semoga di tahun depan Nanti kita bisa lulus Dan diangkat menjadi P3 K Dikarenakan formasinya itu nanti lebih besar Bagi teman-teman yang di daerahnya Masih ada formasi pelamar umum Silahkan kalian cari strategi Untuk melamar di mana Upayakan mencari Daerah yang tentunya nanti Minim pelamar ya Dan juga cari yang Kemungkinan lulusnya itu lebih besar Tentunya yang formasinya Ini adalah lebih banyak Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb